Apa penyebab perusahaan Playtime Co. hampir bangkrut? Halo guys Arlias, disini kita kembali lagi membahas popi Playtime dan apa yang terjadi di dalam perusahaan Playtime Co. Pada proyek Playtime, kita bisa mendengarkan tape dari Dr. Harley Sawyer yang menginisiasikan proyek Bigger Buddies agar perusahaan ini bisa menghemat biaya supaya perusahaan Playtime Co. tidak bangkrut. Namun sebenarnya apa yang memulai semua ini? Mengapa perusahaan boneka yang sangat besar ini bisa hampir bangkrut? Jadi, kita sudah sering mendengar kisah mengenai The Hour of Joy di mana para mainan berbadan besar memporak-porandakan perusahaan ini dan membunuh karyawan yang bekerja di sana. Namun apa penyebab Bigger Buddies ini dibuat dan apa yang pertama kali memicu Dr. Harley Sawyer untuk melakukan ide gila Bigger Buddies ini? Nah, hal ini guys dijelaskan pada buku berjudul Orientation Notebook Official dari Playtime Co. Yang menulis buku ini adalah seorang karyawan juga yang nama aslinya masih belum kita ketahui tapi di sana ada inisialnya saja yaitu inisial P dan W. Di buku ini dijelaskan beberapa cerita yang tidak kita temui pada game dan banyak banget fakta-fakta menarik tentang perusahaan Playtime Co. Bukunya akan rilis sekitar beberapa hari lagi namun ada beberapa potongan buku yang sudah terlik dan memberikan kita kurang lebih informasi tentang perusahaan ini. Penulis buku di sini adalah seorang karyawan yang bekerja di Playtime Co. pada Divisi Research and Development. Dia merasa aneh mengapa dia bisa ditawari pekerjaan di pabrik mainan padahal dia itu adalah seorang biologist. Nah seharusnya guys biologist bekerja di area yang banyak makhluk hidupnya dan bukan pabrik mainan plastik yang tidak memiliki nyawa. Penulis ternyata tidak mengetahui sebagian besar rahasia gelap dari perusahaan ini. Di dalam buku ini dijelaskan aturan-aturan ketika bekerja di Playtime Co. Playtime Co. memiliki aturan yang sangat ketat tentang berbagai hal. Contohnya dari kebersihan. Para karyawan harus selalu bersih setiap saat dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam area pabrik. Bahkan pada catatan penulis disana disebutkan kalau terkadang mereka melakukan inspeksi dadakan terhadap kuku jari para karyawan untuk memastikan tidak ada kuku yang kotor. Mereka juga sangat tepat waktu tidak boleh terlambat dan tidak boleh juga lembur kecuali ada supervisor yang meminta karyawan tersebut untuk melakukan lembur. Kemudian Playtime Co. sangat mengedepankan safety dan mereka bakal menyalahkan karyawannya jika terjadi kecelakaan kerja karena mereka sangat yakin atas safety mereka. Jadi disana dicatat kalau ada kecelakaan maka yang salah itu bukan perusahaan tapi karyawan karena karyawannya yang tidak berhati-hati. Abang anggap perusahaan ini sebagai perusahaan yang cukup kejam dan tidak ingin rugi. Bahkan lebih ketatnya lagi guys ada begitu banyak kamera CCTV beserta perekam suara untuk memantau gerak-gerik dari karyawan. Jadi jika ada karyawan yang bandel atau macam-macam atau karyawan yang berperlaku tidak sopan maka akan langsung ada bukti digitalnya baik dari rekaman CCTV maupun dari rekaman suara. Dalam buku ini baru kita ketahui jika para atasan di dalam Playtime Co. ternyata sangat amat sulit ditemui oleh karyawan biasa. bahkan banyak dari mereka yang tidak pernah melihat para atasan tersebut. Ada beberapa kepala atau atasan yang bekerja di perusahaan ini dan dijelaskan di dalam buku ini. Yang pertama adalah Elliot Latwick sebagai founder dari Playtime. Di sana dituliskan jika Elliot adalah alasan mengapa perusahaan ini bisa tercipta. Walaupun kematiannya sangat membuat sedih semua orang yang bekerja di sana namun dia akan terus menjadi inspirasi bagi perusahaan Playtime Co. Nah pada profil Elliot di buku ini guys abang bisa berasumsi kalau buku ini orientation notebook ini dibuat setelah kematian dari Elliot Latwick dan kemungkinan yang punya ide untuk membuat buku ini adalah seorang bernama Leith Pierre sebab buku ini berisikan sangat banyak larangan dalam perusahaan yang bisa dibilang cukup aneh untuk sebuah pabrik mainan. Kebetulan guys di bawah nama Elliot adalah profil dari Leith Pierre yang tadi abang sebutkan. Di buku ini dituliskan jika Leith Pierre adalah kepala dari divisi innovation dan setelah kematian Elliot Latwick Leith Pierre yang mengambil alih untuk meneruskan perusahaan ini dan juga visi dari Elliot Latwick founder pertama Playtime Co. Leith Pierre adalah sosok yang selalu mengedepankan inovasi sesuai dengan tag lainnya innovation is key atau inovasi adalah kunci. Dengan mimpinya membangun perusahaan ini lebih besar lagi ketika memasuki tahun 2000-an. Leith Pierre membuat para pegawai di sana bekerja sangat keras agar mereka bisa mendapatkan hasilnya di masa depan. Nah disini guys Leith adalah sosok yang berbahaya menurut abang atau kita sebut saja Pierre Pierre adalah orang yang mengambil alih perusahaan setelah kematian dari Elliot Latwick. Pierre juga adalah orang yang kita dengar pertama kali di tape chapter 1 ketika kita baru memasuki perusahaan. Pierre adalah orang yang bekerja sama dengan dokter Harley Sawyer dan para atasan lainnya untuk melaksanakan proyek Bigger Buddies inisiatif. Makanya abang bisa bilang jika Pierre adalah sosok yang berbahaya. Kemudian disana juga disebutkan atasan bernama Stella Graeber. Nah Stella ini adalah sosok yang sudah pernah kita dengar di chapter 1 guys dan juga kita lihat banyak di chapter 3 tentang dia. Karena Stella Graeber adalah kepala dari Playcare. Sebuah tempat dimana seluruh anak panti tinggal bersekolah bermain dan tumbuh besar. Tak hanya itu Stella juga yang bertanggung jawab atas area game station dimana anak-anak diberikan permainan untuk diuji kemampuan otak dari anak tersebut untuk nantinya diseleksi dan dijadikan kandidat eksperimen. Jangan salah guys walaupun dalam buku ini Stella Graeber digambarkan sebagai sosok yang baik nyatanya dia tidak begitu baik. Bahkan dalam catatan penulis Stella disebutkan sebagai orang yang punya sifat aneh bahkan bisa dibilang orang paling aneh di dalam Playtime. Dalam interview dia beberapa kali mengatakan kalimat tentang hidup muda terus menerus atau hidup awet muda bahkan membandingkan orang-orang dengan pohon. Nah memang Stella ini adalah kepala Playcare yang bisa dibilang cukup jatuh juga karena dia sebagai kepala Playcare menyetujui program yang dilakukan oleh Dr. Harley Sawyer bahkan terlihat beberapa kali jika Lippier Dr. Sawyer dan juga Stella Graeber bercakap-cakap mengenai keberhasilan Project Bigger Buddies Experiment mereka. Atasan selanjutnya bernama Eddie M.N. Ritterman dia merupakan kepala dari divisi Research. Nah Eddie adalah orang yang mengerjakan fasilitas baru di dalam perusahaan namun tidak diketahui fasilitas apa yang sedang dia buat. Dan menurut catatan penulis keberadaan Eddie ini sangat amat misterius. Bahkan sepertinya tidak pernah ada satu pegawai pun yang bertemu atau melihat Eddie. Yang ada hanyalah rumor mengenai keberadaannya. Ada yang aneh guys pada page ini. Dimana disini terdapat poster dari Cat B sementara yang sebelum-sebelumnya itu gak ada poster sama sekali. Tiba-tiba di Eddie M.N. Ritterman ini ada poster dari Cat B. Ini bisa jadi foreshadow kalau Eddie mungkin saja menjadi eksperimen Cat B atau dia memiliki hubungan yang erat dengan Cat B. Kemudian guys Jimmy Roth Kepala Marketing Disana dijelaskan jika Jimmy adalah orang yang cerdas dan kita sudah pernah melihat tape dari Jimmy di chapter 2 Dia adalah orang yang memberikan nama pada semua mainan ini agar mudah diingat oleh orang-orang Dia suka memberikan nada I pada akhir nama mainan tersebut supaya terdengar catchy contohnya Poppy Hagiwagi Boogie Mami Daddy Longleg semua punya nada akhir I Jimmy Roth juga orang yang memberikan warna pada Hagiwagi sebagai warna biru dan kemungkinan juga dia yang memberikan warna pada mainan lainnya tentunya Hagi yang menjadi mainan paling populer membuat namanya semakin dikenal dan juga semakin disukai oleh perusahaan dan juga para pegawai tapi penulis disini mengkhawatirkan keadaan Jimmy Roth setelah kegagalan dari boneka Smiling Critters nah di bawah guys ada catatan gede tentang Dr. Harley Sawyer selama ini kita mengira kalau dia itu kepala divisi research and development ternyata tidak guys dia merupakan kepala divisi special projects dan dikenal dengan nama The Doctor walaupun di dalam buku ini namanya tidak diketik namun sudah banyak pegawai yang mengetahui tentang projek yang Dr. Harley Sawyer bakal buat yaitu Bigger Bodies Initiative nah untuk profile dari para higher ups atau atasan di perusahaan ini apa yang pikir cukup disini dulu sekarang kita balik lagi pada pembahasan awal kita mengapa perusahaan ini berada di dalam kebangkrutan sedikit lagi bakal bangkrut alasannya guys ada pada page ini disini dijelaskan jika perusahaan playtime pertama kali mengalami krisis besar mereka itu pada insiden boneka smiling critters hingga masuk ke dalam berita nah kenapa ternyata boneka smiling critters terutama catnap itu mengeluarkan gas merah dan menyebabkan banyak anak-anak mengalami mimpi buruk akhirnya para orang tua takut membeli boneka dari playtime co bahkan hal ini sampai masuk ke dalam berita menyebabkan profit dan penjualan dari boneka di playtime menjadi anjlop kemudian banyak masalah yang terjadi pegawai mulai melihat hal-hal yang tidak seharusnya mereka lihat bahkan banyak sekali kecelakaan kerja yang membuat tuntutan pada playtime semakin bertambah dan mereka jatuh ke dalam masa-masa sulit barulah dokter harley sawyer punya ide untuk menyelamatkan perusahaan ini dari ambang kehancuran dengan cara membuat bigger bodies initiative dia kepengen membuat boneka besar yang bisa hidup dan punya pikiran dia bermaksud untuk membuat boneka boneka ini agar bisa mengambil alih pekerjaan para karyawan ide ini terdengar sedikit gila dan memang seharusnya banyak yang menolak ide ini tapi kebetulan banget nih perusahaan lagi diambang kehancuran dan sedikit lagi bangkrut membuat semua atasan tidak bisa berkata apa-apa jadinya dokter harley bebas untuk melakukan apa saja yang ia mau asal perusahaan ini bisa selamat ditambah dia punya banyak sekali resource untuk dijadikan eksperimen dan resource itu adalah anak-anak yang berada di panti asuhan play care inilah mengapa abang bilang jika Stella Graber juga jahat karena dia mengizinkan dokter harley untuk melakukan eksperimen pada anak-anak di play care yang dia asuh dokter harley sawyer pun bisa bertindak seenaknya karena tidak akan ada orang di luar sana yang peduli terhadap anak-anak panti ini toh juga mereka tidak punya parents atau orang tua dan dari sinilah semua hal jahat dan sisi gelap dari perusahaan playtime dimulai memang awalnya projek Bigger Buddies ini berhasil menyelamatkan perusahaan dari biaya yang besar serta tuntutan-tuntutan dari pegawai yang mengalami kecelakaan kerja karena sudah ada penggantinya yaitu Bigger Buddies namun ternyata para mainan termasuk eksperimen Prototype 1006 tidak menyukai hal ini karena para ilmuwan melakukan eksperimennya dengan kejam mereka menusuk merobek para subjek eksperimennya dan akhirnya kemarahan itu atau dendam itu memuncak pada tanggal 8 Agustus 1995 dimana Prototype melakukan telepati terhadap semua eksperimen dan mengendalikan eksperimen Bigger Buddies untuk membunuh semua yang ada di sana dan mengakhiri penderitaan para eksperimen ini jadi pada akhirnya yang memulai semua ini adalah insiden dari smiling critters yang mengalami kegagalan kemudian perusahaan berada di ambang kehancuran karena profit tidak naik dan Dr. Harley yang mencoba untuk menyelamatkan perusahaan ini tapi malah membuat perusahaan ini musnah untuk selamanya nah untuk hari ini abang pikir cukup sampai disini bagaimana menurut kalian apakah kalian punya pendapat yang sama atau kalian punya teori lainnya komen aja di bawah ya karena semua ini hanyalah teori komen di bawah juga guys konten apa yang kalian mau abang buatin jadi nanti kita bisa bahas teorinya bareng-bareng buat yang baru join dan melakukan channel Bang Arries abang ucapkan selamat datang semoga kalian selalu terhibur dengan konten-konten yang abang memberikan di channel ini kalian boleh subscribe untuk dapatkan notif terbaru dan jangan lupa nyalakan loncengnya sampai jumpa di video abang selanjutnya guys thank you and have fun